Sampai jumpa di video selanjutnya Dan itu tanda bahwa Allah masih menguji iman kita Tanda bahwa Allah masih menyuruh kita latihan istiqamah Semua orang yang ingin tahajud rutin mengalami apa yang antum alami Jangan kira antum sendiri yang punya pengalaman itu Banyak saudara-saudara antum yang lain ingin tahajud rutin Bisa dia Setahun dua tahun tahajudnya tidak berhenti Kemudian datang sifat manusianya Yang saatnya Allah katakan turun Turun Allah takdirkan maksudnya Turun Malas tahajud Tapi malas tahajud itu juga disebabkan perilaku kita Percaya tidak percaya Antum yang bertanya Atau kita yang punya pengalaman yang sama Ternyata kita malas tahajud Karena kita tidak menundukkan pandangan mata di siang hari Yang membuat kita malas tahajud Ternyata karena kita membaca hal yang tidak mesti kita baca di siang hari Itu punya efek kemalam hari Dan tidak mungkin malas itu datang Kalau bukan karena maksiat ini Karena kalau kita Ibadah kita di siang hari Sama dengan ibadah kita ketika kita rajin tahajud Rajin tahajud itu akan bertahan seperti itu Semakin bagus ibadah kita di siang hari Semakin bagus tahajud kita di malam hari Allah tidak pernah berlaku zalim Ibadah kita di siang hari menarik Makin meningkat Kok tahajud kita menurun Gak mungkin itu Jadi untuk menjaga ibadah tahajud di malam hari Bukan hanya semangat bangun Tapi juga semangat menjaga diri di siang hari Sampai hal yang terkecil Akhifid din Ternyata ketika kita banyak terlalu banyak makan Membuat kita malas tahajud di siang hari Antum merasakan tidak Makan ternyata punya peran Untuk membuat kita malas tahajud Afan ya Untuk antum yang terlalu rajin makan 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 saja Anda sudah bisa ambil kesimpulan Antum itu malas tahajud Dan itu sudah Anda buktikan Orang yang kerjanya makan Makan Siang itu padat Sepadat padatnya dia isi Dan itu kebiasaan Dia mengatakan kebiasaan saya makan malam Kalau enggak tidak bisa tidur Sudah dapat kesimpulan Ini malas tahajud Apalagi kalau antum cerita rajin begadang Tidurnya itu jam 1 ustaz Setengah 1 ustaz Sudah dapat kesimpulan kita Malas tahajud Kenapa kita buat kesimpulan Hal yang sama Kita merasakan hal yang sama Ketika dulu kita tidak menjaga Tidur cepat Sulit tahajud di siang Di malam hari Sebelum subuh itu sulit Ketika dulu kita rajin makan malam Rajin mengisi perut ini penuh-penuh terus Pagi penuh Siang penuh Malam penuh Sehingga para ulama menasihatkan Jangan terlalu banyak makan Punya efek dalam ibadah Sampai hal yang sekecil itu Harus kita perhatikan Kalau kita ingin rutin Tahajud Akan tetapi Mungkin jenjang kita Belum sampai kepada titik itulah Tapi jenjang kita Mungkin masih sampai kepada Kita ternyata setelah kita rajin tahajud Terjaga setahun Terjaga enam bulan Tujuh bulan Mundur lagi dia Mayoritas untuk iman-iman kita ini Bukan kasalah makan Tapi masalah Kelakuan kita di siang hari Ring Tiba-tiba berdering Handphone Kita tahu ini Ini mantan pacar Yang nelfon Jawab tidak Harusnya kan tidak jawab Kita tahu Aduh Kita tahu siapa dia Dan bagaimana pandainya dia ngomong Dan bagaimana hati kita masih punya Masih ada kita selipkan untuk dia Sekian persen Apalagi istri kita sekarang Dalam keadaan tidak nyaman Suka cemberut Jawab aja Masuk dalam pembicaraan Ini Ini Tak terasa 45 menit Ini salah satu yang membuat kita malas tahajud Yang membuat kita turun ibadah kita Karena maksiat kita Maka bagi antum yang sekarang lagi Tidak rutin Pasti Antum pasti Pasti ada maksiat Tidak ada cerita Tidak Nah itu yang harus segera tutup Kalau mau tahajud lagi seperti dulu Tutup maksiat itu Tutup sesuatu yang Antum sudah buka Celah maksiat itu masuk Entah mata tidak antum jaga Entah lidah tidak antum jaga Macam-macam lah Untuk nasihat Anawallahu ta'ala Anabir s-sawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!